Al-Fatihah 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 Dan Ali bin Sa'id Al-Hawfi Beliau menyusun tentang Iqrabal Quran Beliau termasuk ulama-ulama Abad ke-5 Ini namanya ulama-ulama Produktif Produktif Tapi semua memang izin Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti ini kalau tidak izin Allah Tidak bisa ya Izin Allah juga Ini belum ditulis abad keberapa Abad ke-14 Mau ke-15 Dan pada abad ini Dan pada abad yang ke-5 Tampak istilah ilmu-ilmu Quran Abad ke-5 Mulai tampak Istilah Ulum-il-Quran Tadi yang pertama apa Tentang tafsir Jadi yang pertama Nulisnya tentang kitab tafsir Ini dibahasakan dengan Wa-umul-ulumul Quran Induknya ilmu Quran Tafsir pertama Jadi cenderung Jadi cenderung di masa pertama Para ulama buat ilmu Tafsir Abad ke-5 lah Mulai disitu Ulum-ul-Quran Wa'awal Wa'awwal'u man katabah fihi Hua'ali binu Sa'idin al-Hawfi'u Al-Mutawafah Sanata Sanata Ayah Arba'i mi'atin Wa salasin Ijariyatan Dan awal orang yang menulis Yang membukukan padanya Yaitulah Ali bin Said Al-Hawfi Yang wafat pada tahun 430 Dan nama kitabnya adalah Dan jatuh Terjadi Pada 30 jilid Jadi ada Dia ada 30 jilid Diartikan langsung begitu juga Yang bagus begitu Tapi karena kita lagi belajar Artikan Biar tahu Ini artinya begini Kalau kita bikin terjemah Ya tidak usah begitu, langsung saja Jilidnya berjumlah 30 Sekarang Adanya di Darul Hadis Darul Hadis adanya Kohiro Mesir Sudah dijilid Wallahu alam Mis'awaf Wa fila kornis salis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!